Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya doakan mudah-mudahan teman-teman Selalu dalam kondisi sehat walafiat Baik guys, di sempatan kali ini Saya akan coba react Satu kehebohan Kelucuan dari TKI Asal Indonesia yang ada Di Taiwan Kehebohan dan kelucuan ini Berhubungan dengan Kalahnya Indonesia di sidang WTO tentang Larangan ekspor nikel Dan juga kehebohan Dimana Indonesia telah berhasil Menyelenggarakan Konferensi tingkat dunia Yaitu G20 Ini TKI asal Jawa ini Asal Jawa, kediri Jawa Timur Ini hebohan banget Lucu juga Oke, bagaimana Kehebohan dari TKI ini Kita akan Dan saksikan Bareng-bareng ya Tapi jangan lupa Teman-teman bisa bantu Untuk bisa Like Ataupun bisa Subscribe Channel ini Oke, langsung aja Kita lihat Kelucuan Juga kehebohan Dari Saudara kita TKI di Taiwan TKI di Taiwan ya ya aku tenang pak orang ngapus sampeyan neng Taiwan kini pak setiap aktivitasnya sampeyan ya apa makanya aktivitas luar negeri ini di berita Taiwan ini selalu terupdate ya pak heboh banget ini teman-teman ya oh ya kita ini kan kalah di WTO goro-goro gugatan nikel sampe melarang pengeksporan nikel ini luar negeri ini kok ya dibahas pak di berita Taiwan Indonesia dengan gagah berani melarang pengeksporan nikel sampe ini Eropa itu podo protesnya Indonesia ini menyetop pengeksporan nikel iya bapak anak ya kuih lo nikel nikelnya apa di WTO pak ibarat kataku ini bondo nih kita ya berharap pak dol ya berharap bosok nih Indonesia berharap di gak gengruk di gantar artar di gare rumah bangun kerajaan nikel kita ya kan suka-suka ya bener-bener mbak luwut ke sejarah ini Indonesia yang arepnya dati negara berkembang ini negara berkembang yang negara berkembang ini arti pengen dati negara maju jadi bodo dibegali pak ya ini sampe pak ngomongi pak ya saiki saiki padam sampe dulu pak sampe dulu ya ini rokok ini rokok ini yang ngosik ini kekondindi sejarah ini kanker gareng gareng oke lak marah ini eee sposok ini nyakitnya norno impoten lah sehingga bacotannya rarang padahal ya pak rego mbak kalau rego cengkeh ya pak koyok tenan nih pak rego cengkeh di luar negeri 1 kilo ini atusan dolar loh pak yang ngapi cengkeh iya bako petani bako barang tapi yang rokok luar negeri yang ngomong ya jarinya sehat ini rokok min ini rokok apa rokok ini api tapi ini rokok indonesia darung super gudang garam ini ngelek 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 serung pokoknya gosipin minyak kelopo sawit jemul pak apa yang gosip dari ini kelopo sawit ini marah penyakit kelopo sawit ini marah yelek pokoknya merusak kesihatan pokoknya renek api lagi minyak canola minyak olip oil dia dipipi dinyanu lel gatel ya pak maaf lel ngapusih pak padunya ini yang berhubungan dengan konfensi apa di bali ya goro-goro g20 ini tadi yang berhubungan dengan ngayor tengkong bidan kalau koko sing-cingping itu salaman g20 bali goro-goro presideni indonesia joko widodo ngomong di tengah-tengah krisis global di tengah-tengah krisis hutu banget mbak bukannya Indonesia ini rungan miskin tapi ternyata setelah mendelok g20 mendelok hebat banget jokan apa ini sampai pak leluh 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 karena mengkongbiden, tapi itu paham peri, pak bodoh kok bisa ya presiden Indonesia lendet-lendetan ini, rangkul-rangkulan ini karena mengkongbiden, ya karena presiden Amerika yang dari ini angkul di cedetih saya bilang, ya, saya bisa buang-buang, buang-buang, ngekek, ngekek karena presidennya Cina, bapak yang cingping ya, koko, koko yang cingping ya ya, abun heboh, pak heboh, ya orang negara-negara yang PM India India itu presiden apa PM, kurang ngerti aku jari ini, PM India itu sampai ngomong jari ini dalam warah, ya tahun ngarep, pas ke-20 ini di India piacaranya, jaluk tulung, jaluk tulung itu jari barangnya, wawak ini apakah ini ngarep ini, kak bodoh terkesimah, loh, pak, bodoh wah, kok bisa ya, cuma gantung wah, ini, tak contoh, lihat jari ini, apakah presiden Indonesia ini hebat, wawak, ngomong jari ini kayak apa, sama yang kita, wah, kerap ngomong ke presiden Amerika, ya mas Biden, lah, mas Biden, aku mengkejar ini sama, ayo, presiden Amerika bisa-biasa kepelet kalau presiden Indonesia, ya, pak Joko Widodo jari ini kini, ya kan padahal negara-negara, ya, lagi krisis Indonesia bisa mengadakan acara kaya ngunukin, meriah kaya ngunukin, ya sampai lintai jari, pirang miliat, ya, pak aku orang ngerti, pirang miliat, pokoknya jari ini disebutkan juga, dengan berita ini taiwan, ya, duitnya terkondi jari ini wah, orang ngerti, ya kan lagi ke Bali, no, sangit getoah, udah warm terbang jangan sampe ngejak ni kerpahzy lombok kalo ini pante lomboko, ya kan api ceng terkenal namanya picked apaski par silos ya kan, sekejutnya kita sudah yang paling lapang banana seindah apa, ya kan orang berpecah lombok juga okey ini sekitar anything itu kan, warna cuma Bali jadiure kan orang ngerti, ya kan jadi, lagi aminya juga menunjukkan lejak jalan-jalan Oke guys demikian ya Satu kehibuan dari TKI di mana Di Taiwan Emang bener teman-teman ya Untuk akhir-akhir ini Indonesia khususnya Bapak Jokowi Sebagai Presiden Indonesia ya Menjadi Sorotan dunia Ya teman-teman ya Dengan ketegasannya Terhadap Eropa dengan Menyetop Nikal mentahnya ya Akhirnya walaupun itu Kalah di WTO Dan juga penyelenggaraan Dari Acara akbar yaitu Konferensi G20 yang Sukses di Bali ya Hal ini tentunya menjadi Sorotan dunia Tidak hanya di Indonesia Seperti halnya di Taiwan Seperti yang Diceritakan dalam Kehebohan Ataupun Kelucuan dari Mbak TKI di Taiwan tadi ya Bener-bener lucu Bener-bener heboh ya Oke demikian tadi teman-teman ya Satu Kelucuan Kehibohan dari TKI Indonesia Asia di Taiwan Dan terima kasih Untuk teman-teman yang Sudah menyaksikan video ini Jangan lupa teman-teman Bisa subscribe Dan mudah-mudahan Kita masih bisa jumpa lagi Di video berikutnya Terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih